Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Sidiya Sinigraha dalam acara Salam Pramuka. Dalam upaya mengefektifkan manajemen sumber daya manusia, pengembangan kapasitas orang dewasa, membangun semangat gotong royong serta kesukar lawanan, Kuartir Nasional Gerakan Pramuka memberikan kesempatan kepada anggota Gerakan Pramuka se-Indonesia untuk mendukung Jamna 11 Tahun 2022 sebagai Jambore Service Team, JST. JST adalah unsur sukarelawan dalam kepanitiaan Jamna Seksel Tahun 2022, berlatar pelatif pembina pramuka, pembina pramuka mahir penggalang, atau pramuka pandega putra maupun puteri berusia minimal 21 tahun serta memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kontingen peserta Jambore Nasional Pramuka, Jamnas, 11 Tahun 2022 sudah bisa mulai mendaftar secara online melalui aplikasi yang disiapkan oleh Panitia Pusat. Pendaftaran online kontingen Jamnas 11 Tahun 2022 dibagi menjadi dua bagian akses. Yang pertama adalah akses kontingen daerah yang sebelumnya telah diminta alamat nama operator dan alamat email untuk mengakses aplikasi. Kedua adalah akses bagi kontingen cabang yang dapat mendaftar secara mandiri dengan monitoring dari kontingen daerah. Dalam surat edaran yang dikirimkan, Panitia Pusat Jamnas 11 Tahun 2022 memberikan batas waktu pendaftaran online kontingen yaitu maksimal 12 Juli 2022. Tutorial membuat akun kuartir cabang pada portal pendaftaran online Jambori Nasional ke-11 Tahun 2022. Akses di website gojambo.id dan klik tombol kuartir cabang. Karena kakak belum memiliki email dan password yang terdaftar, maka tekan tombol register yang berwarna biru. Maka akan muncul pop-up pendaftaran akun kuartir cabang seperti ini. Sebelumnya, kami mohon maaf bahwa nama kontingen daerah dan kuartir cabang yang kami gunakan bukanlah data sebenarnya, namun hanya untuk mencontohkan cara membuat akun kuartir cabang. Dan kakak dapat memilih berasal dari kontingen daerah mana. Selanjutnya, silahkan pilih dari kuartir cabang mana dan tuliskan nama operatornya. Kemudian, masukkan emailnya serta nomor HP operator. Dilanjutkan dengan membuat password, lalu mengkonfirmasikan password yang sudah dibuat. Lalu, tekan submit. Kode OTP akan dikirimkan ke email kakak. Oleh karenanya, kakak dapat membuka email untuk melihat kode OTP yang dikirimkan. Lalu, dituliskan pada halaman ini. Contohkan seperti ini, lalu tekan tombol verifikasi. Jika sudah seperti ini, maka kakak tinggal menunggu persetujuan akun dari kontingen daerah. Sebagai saran, kakak juga bisa menghubungi operator kontingen daerah untuk dapat segera menerima permintaan izin akun kuartir cabang kakak. Karena, kewenangan untuk memberikan atau menolak izin akun ada pada kontingen daerah masing-masing. Mungkin, kakak juga bisa menghubungi operator kontingen daerah untuk dapat segera menerima permintaan izin akun kuartir cabang kakak. Nah, jika sudah diizinkan oleh kontingen daerahnya, maka akun kakak sudah aktif dan dapat memulai pendaftaran dengan cara mengakses kembali website gojumbo.id dan masuk melalui tombol kuartir cabang. Dan demikianlah tutorial membuat akun kuartir cabang. Untuk tutorial melakukan penyertaran kuartir cabang, akan kami jelaskan pada video selanjutnya. Terima kasih dan salam pramuka. Salam pramuka untuk kakak dan adik-adik semuanya. Saya sangat mengapresiasi sekali dengan kegiatan seperti ini. Kebetulan saya juga di sini diundang oleh Panitia untuk membuka acara. Saya rasa bangga kalau di kota Bogor ini diadakan kegiatan ini, kita bisa mengangkat UMKM di kota Bogor. Juga penanaman seperti ini kan salah satu visi misi kota Bogor itu ya untuk penghijauan seperti ini. Mudah-mudahan ke depannya akan terus-terus. Ini kayaknya mungkin annual, jadi tiap tahun nanti akan diadakan seperti ini. Kita sebagai warga kota Bogor harus memberi dukungan ya. Walaupun bonsai-bonsai ini memang termasuk yang mahal ya, tapi nggak apa-apa. Kita lihat, kita support, kita turut mendukung acara ini ya. Terus untuk pelestarian bonsai-bonsai di kota Bogor. Baik kak. Terima kasih banyak kakak. Sama-sama. Buat TV Pramuka. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Denny Mulyadi, wakil orgahkum kewaksan Pramuka Kota Bogor. Hari ini saya memimpin rapat terkait dengan persiapan hari jadi Pramuka ke-61 tingkat Kota Bogor. Yang mana tadi kita mengundang beberapa komisi untuk berdiskusi terkait dengan tahap persiapan ini. Yang pertama, ini bagaimana nanti persiapan untuk hari jadi Pramuka, itu lokasinya di mana, termasuk diarah juga, termasuk malam inaugurasi. Ini mudah-mudahan dengan pertemuan ini bisa mensukseskan hari Pramuka ke-61 tingkat Kota Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. di pangkalan SDN Bangkat 3, yaitu di gugus depan 02005-02006 ini dapat meningkatkan mutu Pramuka di sekolah kami, sehingga kami dapat menjadi gerakan Pramuka yang terbaik di Bogor Timur. Terima kasih. Salam Pramuka. Salam. Pada hari Kamis 14 Juli 2022 telah dilaksanakan kegiatan mental spiritual bagi para peserta TC Jamnas. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh KAD Irwan dan dilaksanakan di pangkalan SDN Bantar Kemang 6. Pelatihan ini dilakukan untuk persiapan acara Jambore Nasional yang akan diadakan Agustus mendatang. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati!